Dukungan kepada Ketua Umum Partai Perindo Harisanu Sudibyo terus berkulit. Apel siaga serta tandatangan bersama digelar di halaman kantor DPD Musi Banyu Asin sebagai bukti dukungan. Tak hanya itu, puluhan perwakilan pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Pasruan mendatangi kantor PN di Jalan Dokter Ketomo Kesiamatan Bangi Kabupaten Pasruan. Para kader menggugat perdata pada Jaksa Yulianto terkait pesan pendek HP kepada Jaksa Yulianto. Gugatan dilayangkan karena para kader menganggap proses hukum terkait pesan pendek Ketua Umum Partai Perindo Harisanu Sudibyo kepada Jaksa Yulianto diduga sebagai upaya penggembosan politik. Mudah-mudahan dengan dukungan yang akan diberikan ini memberikan arti bahwasannya kebenaran itu akan selalu menang. Karena upaya Jaksa Yulianto memberikan kutu saksisme di media masyarakat itu menurut kami adalah salah satu struktur untuk meruntukkan kekuatan pantai dari itu. Sementara kader Perindo Kalimantan Barat menggelar doa bersama memohon kebenaran dan keadilan atas kriminalisasi Hari Tanu Sudibyo atas kasus pesan singkat kepada Jaksa Yulianto yang dinilai bentuk kesewenangan aparat hukum Polri dan Sikiaksaan Agung. Kita ajak secara awam membaca kasus ini terutama masalah SMS ya itu sebenarnya isinya secara umum itu tidak ada masalah penghinaan atau pengancaman juga itu tidak ada itu secara biasa saja. Hukum mestinya dijunjung tinggi di atas kepentingan golongan. Harapannya persoalan ini bisa segera tuntas dan kebenaran yang akan menang. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!